Hai prosesi ibadah haji sebenarnya cukup lima hari selama jamaah haji ibadah di Arofah mustalifah mina armusnah begini cara haji khusus menyiasati kondisi dan kepadatan di armusnah yuk subscribe spirit haji mabrur agar lebih bersemangat berkarya sukron jasakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat spirit haji mabrur info haji jamaah haji menjalani proses ibadah haji di armusnah baik jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus dalam prakteknya ada kondisi dan layanan yang berbeda antara haji reguler dan haji khusus ini poin perbedaannya berdasar pengalaman spirit haji mabrur mengikuti haji reguler dan haji khusus serta pengawasan haji khusus selama enam tahun penyelenggara haji reguler adalah pemerintah yang berhubungan dengan masyarik pihak perusahaan penyedia layanan di masyair atau armusnah dalam pola government to business g2b sementara penyelenggara haji khusus adalah pihak resmi izin kemenak yang berhubungan dengan masyarik dengan pola business to business b2b areal jamaah haji reguler Indonesia di Arofah dan Mina selama ini di kawasan Asia Tenggara sementara haji khusus menempati areal berbeda bersama jamaah haji khusus lain dari beberapa negara berdasar wilayah dan layanan jamaah haji reguler mabit di mustalifah di lautan jamaah pada ruang terbuka dan bergerak kemina mulai dini hari tahun 2023 sebagian jamaah haji reguler telantar dan kepanasan di mustalifah jamaah baru terangkut hingga hampir pukul 14 waktu Arab Saudi karena hambatan transportasi sebagian jamaah haji khusus mabit di mustalifah sebentar begitu lewat tengah malam bus yang membawa jamaah langsung tancap gas ke makah agar jamaah bisa tawaf ifado di masjidil haram meski menghadapi kemacetan karena ada penutupan sebagian jalan areal tenda jamaah haji reguler di minah berjarak 3 km melewati terowongan muasim hingga lebih dari 5 km yang terletak di minah jadid sementara areal tenda jamaah haji khusus dekat dengan jamaah rot sekitar kurang dari 1 hingga 1,5 km seperti jamaah haji reguler pada 2023 terjadi overkapasitas pada tenda minah untuk jamaah haji khusus overkapasitas tenda diduga karena tambahan kuota haji, haji furoda, dan visa non-haji pihak masyarik ada yang memberikan layanan tidak sesuai komitmen padahal PIHK sudah membayar lebih mahal karena lokasi tenda dekat PIHK bisa memantau kondisi jamah rot yang tidak terlalu rame dan melontar jumroh saat sore atau malam yang tidak panas karena itu dalam rombongan kecil kemungkinan jamaah tersesat bisa diminimalisir selama mabit di minah jamaah haji reguler tinggal di tenda hanya sebagian kecil jamaah haji reguler yang kembali ke hotel Mekah untuk yang lokasinya dekat dengan minah sementara haji khusus punya dua pilihan apa tinggal di tenda minah atau kembali ke hotel transit sebelum ibadah di armusnah kebanyakan jamaah haji khusus tinggal di hotel transito karena sulitnya akses transportasi di Mekah harga hotel mahal saat prosesi haji 5 hari dan mendekatkan jamaah ke Mabit Minah dan Jamarot kondisi hotel transit ada yang dibawah standar termasuk jamaah haji furoda dan non visa oleh travel yang kurang bertanggung jawab ada juga PIHK yang menempatkan jamaah haji khususnya dengan menyewa hunian yang jauh dari Minah karena mendapat harga murah ketika terjadi overkapasitas di Minah PIHK ini nerimo tinggal di tenda Minah karena akses transportasi di Minah Macetpol untuk menyiasati kepadatan di tenda Minah dan memahamkan kondisi Minah kepada jamaah PIHK melakukan berbagai siasat seperti travel PIHK berikut memilih hotel transit di jalan sedgi yang dekat dengan Jamarot dan tenda Minah survei lokasi sebelum pelaksanaan haji ini bermanfaat agar petugas dan jamaah sudah memiliki bayangan rute perjalanan dari pemondokan ke tenda dan Jamarot dengan komunikasi dan koordinasi jamaah bisa melihat langsung kondisi real dan situasi yang akan terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji jamaah menikmati jalan kaki dari hotel transito ke tenda Minah dengan santai pada malam hari seperti pada kondisi saat pelaksanaan ibadah haji jalan kaki tidak terlalu capek karena jarak pemondokan ke tenda Minah tidak terlalu jauh apalagi kebanyakan jamaah juga berusia muda dengan kondisi badan sehat nah ini nih kita mulai kita lagi ceking-ceking aja nih daerah Jamarot ya menurut Syam Resviya dirut Patuna Mekarjaya jamaah haji khususnya dibawa dua rombongan dalam waktu berbeda untuk menghindari kepadatan jamaah di tenda Minah bapak ibu lihat Minah yang diketak itu yang dikotak itu ya sudah gak bisa ditumbangkan ke mana-mana bahkan ke atas pun tidak boleh tapi kalau di Arapah padang luas ya memang masih bisa bertambah ya kalau di tenda 33 itu kita hanya dapat 395 jamaah di tenda di Arapah kita dapat 475 jamaah karena untuk bisa menampung juga teman-teman yang dari kuroda untuk pelayanan jamaah di Minah PIHK memilih masyarik yang amanah beda kelas dan harga beda pelayanan ini jamaah yang sedang menikmati layanan prasmanan konsumsi di Minah seharga 9.000 real atau sekitar 36 juta rupiah per orang pelayanan diberikan masyarik Tuyuful Al-Baid selamat menikmati setelah dari Minah jamaah haji khusus tinggal beberapa hari di Mekah di hotel yang sesuai dengan harga paket program dari hotel bintang 5 jamaah akhirnya bersiap ke jedah sebelum pulang ke tanah air haji khusus haji khusus pilihan bagi jamaah yang berangkat haji lebih cepat dengan harga lebih mahal dari haji reguler subscribe spirit haji mabrur untuk info bermanfaat semoga Allah mudahkan kebaik Allah selamat menikmati selamat menikmati